Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon izin, larusi, dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Abi Hanhan, di laborator kosasi dari pendidikan Biologi B 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai biomembran atau biasa kita kenal dengan membran sel. Pertama, kita akan membahas mengenai struktur dari membran sel, di mana membran sel ini terdiri atas lapisan lemak dan juga lapisan protein. Lapisan lemaknya yaitu merupakan tersusun atas dua lapisan fosfolipid atau yang biasa dikenal dengan fosfolipid bilayer. Kita bisa lihat dua lapisan fosfolipid sebagai berikut. Nah berikutnya, apabila fosfolipid ini kita perbesar, maka akan terlihat seperti ini, di mana ekor atau maaf, kepala dari fosfolipid ini bersifat hidrofilik atau menyukai air, dan ekornya bersifat hidrofobik atau tidak menyukai air. Berikutnya, untuk kelabisan protein sendiri terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada protein integral yang menempel secara keseluruhan pada fosfolipid bilayer. Berikutnya ada protein channel atau protein transport yang nantinya membantu molekul untuk dapat masuk ke dalam sel. Berikutnya ada protein poriperal yang melekat pada satu bagian dari fosfolipid bilayer. Dan berikutnya ada glikoprotein yang berfungsi untuk mencirikan sel. Nah berikutnya, seperti kita ketahui bahwa membera sel ini berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat atau molekul ke dalam sel. Keluar masuk sel. Maka dari itu ada beberapa jenis transport yang melalui sel, baik itu keluar maupun masuk. Yang pertama ada difusi sederhana yang melalui lipid bilayer. Yaitu, proses masuknya molekul atau zat secara langsung melalui lipid bilayer ke dalam sel. Contohnya, molekul CO2, molekul O2 yang dapat secara langsung keluar masuk sel melalui lipid bilayer. Berikutnya ada difusi terfasilitasi melalui protein transport atau tadi protein channel yang non-spesifik. Yang pertama ini non-spesifik. Contohnya apa molekul yang dapat ini yaitu molekul NH3. Mengapa NH3 perlu melalui protein channel untuk dapat masuk ke dalam sel? Dikarenakan sifat dari NH3 ini yang bersifat larut di dalam air. Sehingga NH3 tidak bisa secara langsung memasuki lapisan lipid. Dikarenakan bagian ekor dari fosfolipid ini yang hidrofobik atau tidak menyukai air. Nah, berikutnya juga ada difusi terfasilitasi yang melalui spesifik transporter atau melalui protein karier. Contohnya adalah masuknya glukosa ke dalam sel. Dikarenakan ukuran glukosa ini yang besar sehingga tidak dapat secara langsung masuk melalui lapisan lipid bilayer. Sehingga untuk dapat masuk ke dalam sel, glukosa perlu melalui protein karier. Nah, berikutnya juga ada proses osmosis. Di mana osmosis ini ada yang secara langsung dapat secara langsung melalui lipid bilayer. Tetapi ada juga yang memerlukan bantuan protein channel. Misalnya H2O melalui aquaporin untuk dapat masuk ke dalam membran sel. Nah, berikutnya ada transport aktif. Di mana transport aktif ini memerlukan ATP atau energi dalam prosesnya. Nah, contoh transport aktif yaitu masuknya ion-ion, misalnya ion Na+, dan juga K+, ke dalam sel. Di mana untuk dapat masuk ion-ion ini memerlukan bantuan dari protein yang berperan sebagai pompa. Untuk dapat masuk ke dalam sel. Atau yang biasa kita kenal dengan pompa Na+, K+, untuk dapat masuk. Nah, berikutnya juga kita mengenal adanya istilah endocytosis dan juga exocytosis. Di mana endocytosis dan exocytosis ini terjadi dikarenakan ada beberapa molekul yang berukuran besar sehingga tidak dapat langsung masuk melalui labisan lipid bilayer. Melainkan memerlukan bantuan dari vesikal untuk dapat masuk ke dalam sel. Yang pertama ada endocytosis. Proses masuknya molekul zat tadi melalui bantuan vesikal ke dalam sel. Nah, di mana endocytosis ini dibagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya phagocytosis, phagocytosis, dan berikutnya ada yang dibantu dengan reseptor. Nah, phagocytosis ini terjadi jika partikernya solid atau biasa dikenal dengan proses makannya sel phagocytosis ini. Dan juga ada yang phagocytosis jika zat yang masuk atau molekul yang masuk itu bersifat fluid atau bersifat cair sehingga dikenal dengan minumnya sel. Nah, sedangkan yang dibantu oleh reseptor ini, zat yang masuk ini dibantu oleh reseptor terlebih dahulu untuk dikenali sebelum akhirnya masuk ke dalam sel melalui proses endocytosis. Berikutnya ada proses exocytosis. Kalau tadi endo itu proses masuknya zat ke dalam sel melalui vesikal. Nah, kalau misalnya exocytosis ini proses keluarnya zat dengan bantuan vesikal tadi melalui membran sel juga. Nah, pertama dari badan golgi atau golgi aparatus akan membentuk vesikal yang membawa zat yang sudah akan dikeluarkan dari sel. Di sini akan membentuk vesikal yang semakin sempurna dan nanti vesikal akan keluar menyatu dengan membran sel. Dan zat-zat yang sudah akan dikeluarkan nantinya akan keluar dari sel. Nah, mungkin itu saja Pak Arusud dan teman-teman penjelasan dari saya mengenai biomembran. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan selama penjelasan saya tadi berlangsung. Silakan dikoreksi di kolom komentar apabila terdapat kekurangan. Karena di sini saya juga masih belajar sehingga kita, saya dan teman-teman sama-sama kita sering mengoreksi, sering belajar sesuatu sama lain. Untuk itu, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.